persoalan-persoalan, secara khusus persoalan hukum terkait dengan perlindungan anak dan perempuan yang secara terus-menerus menjadi pergumulan bersama, baik pada masyarakat, pada umumnya, mungkin secara khusus pada kehidupan bergerja, kehidupan berjemaat. Oleh karenanya, kami mohon bisa dijalani kegiatan yang dengan baik, dari dua narasumber bisa dimanfaatkan secara baik atas kepakaran dan pengalaman mereka terkait dengan bidang keilmuan atau bidang kepakaran mereka masing-masing. Nah, kami juga berharap secara khusus kepada Sino DGITJ dan Sino DGKST, jika ke depan masih ada hal-hal yang bisa dikerjasamakan, terutama terkait topik ini untuk dialaborasi lebih lanjut, itu akan lebih bagus, dan kami tidak berkeberatan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan semacam ini dalam rangka tanggung jawab kami selaku universitas untuk memberikan kontribusi bagi Sino DGITJ yang sudah ikut mendukung dan mendirikan YPTKSW Yayasan Perluhenti Krisan Satya Wacana. Sekali lagi, selamat menjalani kegiatan pengabdian masyarakat, sukses buat kita sekalian, sukses buat narasumber, sukses buat peserta dan kita sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang mungkin masih terjadi dalam mempersiapkan acara pengabdian masyarakat yang keempat ini. Saya kira itu, singkatnya, sekali lagi selamat menjalani kegiatan pengabdian masyarakat, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti dari kegiatan kita pada saat ini, yaitu pemoperan materi terkait prinsip penghubungan anak dan perempuan yang akan dibawakan oleh kategoran-kategoran sumber kita, yang dengan hormat saya sebut namanya, Ibu Dr. Maya Kristina Tindad, SHM HUM, Ibu Dr. Jumier di SHM HUM, serta Kak Hana yang merupakan mahasiswa magister di Fakultas Suku, Universitas Ketua Jawa Tana. Acara selanjutnya, saya akan serahkan ke moderator putar, yaitu Marcella, yang merupakan mahasiswa angkatan 2021 dari Universitas Ketua Jawa Tana. Kepada moderator, saya akan serahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Baiklah, hadirin kesertaan webinar sekalian. Langsung saja kita masuk ke dalam inti acara kita pada hari ini. Tentunya nanti kita akan ada pemoperan materi, dan juga nanti pada akhir pemoperan materi akan ada sesi tanya-jawab. Dan untuk pembicara pertama yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, ada Ibu Dr. Kristina Maya Indah Esbu, SHM HUM. Dan untuk itu, waktu dan layan kepada Ibu, kami persimalkan. Saya diminta untuk menyampaikan CV. Ini sudah terlihat ya. Yang pertama tapi singkat saja ya CV-nya. Bagaimana di slide? Sudah terlihat slide-nya? Saya dosen fakultas hukum, 96 sampai sekarang, tapi tetap 97 ya. Asfokat dan di Komisari Skiridarta dan Satya Arta. Saat ini juga menjadi, diberi kepercayaan untuk melayani di Prodi S2M IH, Magister Tenggung Hukum, Ketua DPJ Pari Salatiga dan Ketua Divisi Hukum Komite Ekraf, Ekonomi Ekraf Salatiga. Dan yang pendidikannya saya 1 dan 3 dari UDIB. Untuk mediatornya, saya sempat belajar di, dapat training di ASU Arizona University, dan juga di Leiden. Itu singkat perkenalan dari saya. Nah, saya ingin menyampaikan materi, sebentar. Saya kekos dulu. Ini yang dari gereja, sudah ada ya Bapak Ibu? Baik, itu perkenalan singkat dari saya. Saya ingin membagi materi tentang kesetaraan gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, materi yang saya sampaikan ini adalah isu mengenai bagaimana sih konstruksi sosial masyarakat kita ternyata saat ini juga meminggirkan tentang peran perempuan. Nah, apakah terlihat, kalau kita lihat di kitab suci, Tuhan menciptakan Adam, kemudian diambillah dari tulang rusuk Adam, seorang perempuan yang namanya Hawa. Nah, tetapi, kalau kita pahami lebih dalam, kenapa kok namanya menjadi Hawa nafsu? Apakah selalu perempuan yang salah? Nah, konstruksi diambil dari tulang rusuk laki-laki bukan berarti perempuan itu berjalan di belakangnya. Itu kan namanya dari tulang ekor ya. Atau di atasnya menjadi tulang, dari tulang kepala. Karena diambil dari tulang rusuk laki-laki berarti dia akan menjadi pendamping, bahkan menjadi seorang penolong. Kalau kita melihat apa yang dimaksud Tuhan di dalam kitab kejadian, karena dari gereja bisa sampaikan juga sedikit akitabiahnya. Jadi, laki-laki dan perempuan itu menurut firman Tuhan memang saling komplementar, saling melengkapi. Perempuan itu bukan berarti lalu bukan manusia yang tidak utuh. Dia bukan imitasi, dia bahkan juga diciptakan setara dengan laki-laki. Maka, isu tentang perempuan ini seringkali dikaitkan dengan persoalan kesetaraan gender itu sendiri. Jadi, dengan kesetaraan gender itu, itu kita pahami memang seperti konstitusial yang sudah sangat mapan, sudah sangat tua, sudah sangat mapan, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Seringkali saya sampaikan di kelas hukum perlindungan perempuan dan anak ya. seringkali kita dalam masalah kita itu jamak mengatakan misalnya, ibu memasak di dapur, bapak pergi ke kantor, jadi sektor domestiknya itu punya ibu, private itu punya perempuan, sedangkan yang publik itu adalah kepunyaan laki-laki. Jadi, dikotomis pekerjaan perempuan dan laki-laki itu didasarkan pada suatu pembedaan relasi gender yang timpang sebenarnya. Demikian juga ketika dikonotasikan bahwa kodrat perempuan itu adalah merawat anak, ibu rumah tangga, melayani suami, keluarga, lalu perempuan sendiri siapa yang melayani? Sualayan. Tetapi bahwa sebenarnya kodrat perempuan itu hanya melahirkan, menyusui, bahwa merawat anak itu adalah kewajiban laki-laki juga. Bahwa eksistensi perempuan itu bisa saja, dia tidak hanya menjadi kalau di Jawa itu namanya konco wing king, teman belakang. Tetapi, sebenarnya dia juga bisa memiliki kontribusi di dalam peran baik pembangunan keluarga, di masyarakat untuk bisa menyuarakan suara perempuan bahkan tidak kalah dengan laki-laki. Dia tidak menjadi subordinasi dalam relasi kuasa yang sifatnya timpang, tetapi sebenarnya dalam suatu kesetaraan. Nah, ketidaksetaraan gender ini, ini memang di apa namanya, diseminasikan di dalam suatu konteks budaya yang sifatnya patriarkis. budaya maskulinitas yang memarginalkan peran perempuan. Jadi, buntutnya adalah kalau misalnya kemudian karena isu kesetaraan gender, kalau saya tidak tarik dalam isu rumah tangga ya, misalnya juga kekerasan dalam pacaran gitu juga. Jadi, ini juga bisa dialami oleh perempuan karena dia dianggap sebagai manusia yang memang berada dalam posisi yang tidak seimbang, yang tidak memiliki bargaining power dengan laki-laki, sehingga dia dalam konotasi ini diposisikan sebagai orang yang harusnya memahami dan mengerti. sehingga kalau bisa dikatakan dalam posisi dia biologically weak victims. Dia dalam posisi secara biologis memang cenderung atau rentan menjadi korban atau socially weak victims. Jadi, secara sosiologis maka perempuan ini bisa menjadi suatu sosok manusia yang memang tidak memperoleh tempat memiliki bargaining power yang sama. Padahal human rights dikatakan bahwa semua manusia terlahir sama. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks budaya, memang tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, tingginya angka kekerasan seksual misalnya dalam perempuan, termasuk nanti juga Mbak Ana akan membukakan kepada anak ya. Maka kerentanan seorang perempuan itu apalagi dia anak, itu juga akan menjadi double victimization. Dalam konteks demikian, maka ketidaksetaraan gender itu bisa memicu adanya kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Siapa yang harus bertahun jawab terhadap kekerasan dalam rumah tangga? Kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya menjadi isu yang sifatnya private. Ini tidak hanya di alami oleh istri ya, tetapi juga perempuan yang tinggal dalam rumah tangga itu. Nah, misalnya perempuan itu nggak usah lah dia kuliah tinggi-tinggi. Cukup yang dikuliakan tinggi itu adalah yang laki-laki. Padahal bisa saja yang terjadi adalah yang perempuan yang lebih banyak konsentrasi, fokus di dalam studi. Nah, budaya patriarki ini memunculkan suatu pembedaan atau stereotype yang menempatkan perempuan setiap kali dia selalu berada di bawah kekuasaan atau dominasi laki-laki. Nah, dalam hal ini maka terjadi violence based on bios gender. Nah, dalam suatu keunikan perempuan dan laki-laki, relasi keunikan perempuan dan laki-laki, maka memang tiap-tiap pasangan itu selalu harus berusaha untuk membangun yang namanya kesetaraan gender. Jadi, bukan berarti kalau ini banyak mahasiswa atau juga dalam konteks jemaat bukan berarti lalu perempuan itu selalu berada dalam suatu sektor yang dia tidak bisa memiliki kontribusi voiceless, powerless karena dia keperempuanannya, keperempuanannya. Nah, dalam konteks sekarang ini memang sudah banyak orang terbangun penyadaran akan hak-hak perempuan. tetapi dari sisi perempuan itu sendiri masih banyak terjadi pemahaman yang misleading tentang bagaimana kita memposisikan hak perempuan itu dalam ikut berkontribusi dalam suatu relasi gender yang setara untuk bisa memiliki akses to justice. Maka, kita bisa mencermati bahwa banyaknya angka gelap tentang domestic violence itu juga cenderung lebih banyak dialami oleh perempuan dan juga anak ya. Tetapi tentu menjadi dark number karena siapa sih yang mau lapor. Ataupun kalau lapor itu karena memang banyak faktor yang berpengaruh. Banyak faktor yang berpengaruh terjadinya KDRT tadi. Tetapi memang tidak pernah single factor. Selalu multi-factor. causation banyak faktor. Faktor yang bersumber dari ekonomi sosial budaya tetapi bisa dipastikan bahwa memang perlu ada suatu penyadaran dan ini juga berarti juga di tahun jawab gereja untuk bisa menyemaikan nilai-nilai setaraan nilai-nilai cinta kasih. kalau kita definisinya di Alkitab itu Hai istri-istri tunduklah kamu pada suamimu tapi jangan lupa baca ad berikutnya suami-suami sayangilah istri. Atau juga di pemahaman yang keliru tentang tafsir di dalam Kitab Suci seringkali menjustifikasi kekerasan atas nama bahkan atas nama agama itu tadi untuk memunculkan suatu kekerasan yang berbasis pada ketidaksimbangnya posisi perempuan dibandingkan lagi-lagi. Saya kebagian tentang kesetaraan gender ini sebenarnya apakah perempuan ini berarti dia harus lari lebih dulu tidak tetapi bagaimana menyeimbangkan suatu relasi yang sebenarnya sifatnya saling komplementer. Nah KDRT itu apa sih? KDRT itu bisa muncul secara fisik kekerasan fisik seksual psikologis dan atau penelataran dalam rumah tangga termasuk juga kekerasan ekonomi. Nah di dalam KDRT ini maka negara dan masyarakat menurutkan KDRT ya kita punya kewajiban sebagai sebuah isu yang tidak lagi sifatnya private maka ini sudah berkembang jadi isu yang sifatnya harus mampu dicegah dan ditindak oleh semua masyarakat. Gereja termasuk di dalamnya untuk bisa ikut berkontribusi mengambil peran strategis di dalam mencegah KDRT di dalam mencoba untuk mengeliminasi atau menghapus kekerasan dalam rumah tangga tujuannya apa sih untuk memelihara keutuhan rumah tangga harmoni sebenarnya tujuannya seperti itu bukan tujuannya mencerahkan ya undang-undang itu tetapi supaya penanggulangan KDRT itu ya tidak hanya di alam istri bisa enggak suami bisa kena enggak ya pasti juga bisa saja terjadi suami-suami di KI dibawa ke tiap istri dipukulin tetapi itu artinya begini konsentrasi fokus dalam culture kita masih culture yang masih bernuansa patriarki jadi lebih banyak perempuan yang menjadi korban jadi peran dalam rumah tangga karena konstruksi sosial saja jadi kalau anaknya nakal ini yang salah ibunya padahal tanggung jawabnya bapaknya juga dong kan tanggung jawab laki-laki kalau perempuan itu merawat anak loh laki-laki juga bisa merawat anak jadi dalam hal ini kesempatan kepada perempuan ketika dia tidak diberikan itu oleh laki-laki karena dia katakan bahwa eh kamu kan di sektor privat sehingga ini berimbas pada beban rumah tangga perempuan itu kamu masuk dapur saja ngulek sambal gitu selesai gitu ya nah ini ketimpangan dalam pembagian peran termasuk laki-laki tidak mau untuk ikut teribat dalam suatu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga anak dan sebagainya maka ini sebenarnya menjadi relasi yang tidak seimbang dan menumbuhkan ketimpangan dalam pembagian peran dan tugas antara suami istri nah kalau kita bicara lingkup rumah tangga maka ini tidak hanya soal keluarga inti tetapi juga orang-orang yang punya hubungan keluarga dengan yang lain di dalam rumah itu termasuk perkawinan persusuan pengasuhan perwalian termasuk PRT ART kalau dia bekerja dalam lingkup rumah tangga jadi tidak harus juga dalam suatu pernikahan yang sifatnya sah ya tetapi juga dalam pernikahan gereja saja hanya nikah gereja saja enggak dinikah enggak mempercayakan sipil dari negara persyaratan negara ya itu pun juga bisa dikenai dengan undang-undang PKDRT sebagai leg spesialis atau hukum yang bersifat khusus nah kalau kita bicara tentang perlindungan perempuan maka tidak lepas dari isu mengenai penghormatan HAM bahwa perempuan tadi ya diciptakan Tuhan dari tulang rusuk laki-laki bukan berarti lalu perempuan itu kemudian menjadi sosok yang bisa dimarginalisasi dengan HAM yang tidak setara HAM itu menjadikan terlahir sama dan harus diacu juga soal isu keadilan dan kesetaraan gender jadi prinsip non-diskriminasi artinya apa non-diskriminasi tidak boleh ada diskriminasi kalau misalnya mahasiswa dibedah-bedakan karena karena dia karena dia perempuan misalnya kamu kan perempuan kamu gak pantas begini-begini nah padahal ya kalau misalnya ada suatu konflik misalnya dalam rumah tangga kakaknya disuruh ngalah sama perempuan itu sih bagus juga tetapi nanti kakaknya dia begini loh kenapa aku harus seperti itu nanti ah enak sekali jadi perempuan aku bagaimana kalau aku jadi perempuan prinsipnya non-diskriminasi dalam suatu relasi yang seimbang sehingga kita dalam persoalan mengenai perlindungan perempuan maka memang apa namanya victim protection ya jadi perlindungan korban itu juga harus dikedepatkan nah bagaimana dengan sposial violence sposial violence kekerasan dengan oleh pasangan ini bisa terjadi fisik psikis dan seksual dan kekerasan ekonomi yang psikis jadi gini kalau misalnya saya ya dikata-katain udah asal kamu kamu bentuk muda jelas loh masih hidup lagi wah dikata-katain sampai saya menderita sehingga sampai depresi hilangnya tidak berdaya itu termasuk kekerasan psikis ingat kasusnya Valerie yang kemudian jaksa agung dengan asas domenus litis dia kemudian menjadi apa namanya tidak menuntut ya masanya ketika dia marah suaminya pulang pagi dini hari dia mau dilaporkan melakukan kekerasan psikis nah ini kan termasuk konsumen sosial yang yang timpang juga nah kekerasan psikis selalu buktinya apa bisa ya psikiatrum et hepertum bisa oleh psikolog bisa oleh psikiater sehingga dampak-dampaknya itu seperti apa persoalan ini juga dengan persoalan bukti ya satu saksi bisa menjadi saksi dalam KDRT sepanjang ada alat bukti yang lain nah kekerasan seksual ini misalnya apa namanya kasus-kasus orang tua yang kemudian menghamili anak-anumnya sendiri nah kekerasan fisik yang kemarin suami di Subang itu ya ternyata katanya diduga istri muda juga ikutnya tapi masih belum jelas tapi sudah tetapkan tersangka yang berikutnya yang yang apa namanya yang sering kali jarang kita yang jarang kita dengar itu soal kekerasan dalam bentuk penelantaran orang dalam rumah tangan ini namanya kekerasan ekonomi jadi menelantarkan orang dalam misalnya begitu nikah tinggal pergi gitu ya bye bye my love kamu kok pergi lalu pergi lagi kamu sudah gak enak lagi misalnya lalu kemudian dia pergi bisa dilaporkan karena penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya kenapa karena dia punya kewajiban untuk menghidupi merawat dan memelihara nah jadi penelantaran ekonomi ini lazim orang mengatakan ini penelantaran orang dalam rumah tangga nah tadi sudah saya sampaikan ini kekerasan fisik tadi sudah kenapa kekerasan psikis juga termasuk karena kekerasan psikis itu sama lukanya dengan kekerasan gitu kalau kekerasan fisik dicekik tapi di dalam penegak nukum tinggal justru menyalakan suami saya mukul saya loh kamu sih nama yang disalahkan yang perempuan jadi perempuan males lah untuk melindungi dirinya sendiri saya kenakan menjadi suatu hal yang yang apa diterima bahwa perempuan itu memang pantas untuk menerima kekerasan nah kekerasan fisik nih gambarnya seperti bahkan sampai opowai salah gitu opowai salah tuh kan jawab bilang apa-apa aja salah nah si kis tadi seperti saya sampaikan jadi misalnya kamu pantas saya mengatakan-ngatakan kamu nah itu juga gak boleh ya jadi selalu menuduh selingkuh kecuali kalau memang selingkuh gimana nah tapi disekatan kisikis itu selalu curiga jadi menjadi sikis kan menjadi tertekan sekali bahkan teman saya tuh sampai ada yang tidak boleh pergi kemana-mana karena dia harus tinggal stay at home dan tidak boleh kemana-mana nah itu juga salah satu jenis ya dengan alasan-alasan yang sangat tidak rasional nah kekerasan sikis ini tadi saya katakan bahwa mulutmu hari maumu bisa menyakiti hati orang lain dengan ini kamu masa gak enak kamu ini terlalu banyak garam kamu mau nikah lagi ya misalnya gitu ya dikata-katain terus sampai depresi lalu intimidasi dan ancaman nah termasuk sangat posesif sehingga pasangannya tertekan artinya kalau misalnya dia dalam konteks ini si perempuannya oke fine-fine saja gak masalah pasangan membuang atau menghancurkan barang milikmu ya tentu ini juga termasuk kekerasan tapi kan gak ditujukan pada badan tapi ini masuk dalam kekerasan sikis kekerasan seksual kita tahu sendiri nah berantuan rumah tangga termasuk yang kedua itu mengibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah jadi kalau misalnya kalian kuliah sampai sarjana hukum lalu menurusin magister begitu punya suami kamu gak usah kerja rawat anak tapi kalau dia mau itu oke tapi kalau kemudian dia tertekan sehingga dibawa kendali dari yang laki-laki dia perlakukan se-nlaki yang perempuan itu gak mau lapor malas kenapa kalau saya lapor nanti anak saya gimana dia gak punya kekuatan untuk itu maka ya sebagai seorang perempuan memang dia harus bisa membekali diri ya jangan sampai dengan ketergantungan ekonomi itu membuat laki-laki itu memegang kendali dan dia merasa leluasa untuk melakukan segala perbuatan termasuk KDN faktor penyebab memang bisa bermacam-macam bahkan termasuk pengalaman masa lalu dia biasa mendapatkan kerasan dalam rumah tangannya biasa melihat orang ngomong suak kamar gasat keluar semua dia akan melatih dalam anak nanti itu menurut juga kepada anaknya karena anak belajar juga tentang kekerasan kondisi psikis temperamental ya nah ini soal perlindungan perempuan saya juga mencoba untuk meletakkan persoalan isu gender kekerasan berbasis gender online nah dalam konteks teknologi kita bisa menjadi predator perempuan kalau kita juga melecehkan perempuan dalam konteks atas dasar relasi gender ya misalnya ah kamu berapa ah kamu kan bisa di ini nah bisa dituduh yang merendahkan harkat dan martabat perempuan itu termasuk apa termasuk persoalan penghinaan ya dan itu berbasis pada relasi gender nah kalau kita lihat jenis-jenis cyber crime yang ditujukan pada isu tentang atau kesetaraan gender cyber harassment pelajaran seksual secara visi tetapi di dalam dunia online dikatakan ah kamu dasar perempuan kamu kan suka perempuan kan dasar perempuan itu sukanya kan jadi objek nah cyber hacking sangat hacker dengan sistem dan tujuan dan tertentu jadi dihat begitu lalu di grooming pendekatan untuk memperdaya itu misalnya antara lain janji-janji kamu pasti tak nikah ayo dong kamu mau dong sama aku nah itu memperdaya jadi janji-janji seperti ini aku nanti mau kenalan sama atau calon mertua tapi kemudian ternyata hanya untuk dipermainkan jadi hanya untuk kemudian ada kekerasan siki sehingga dalam relasi ini memang ketidaksetaraan janji-janji ini bisa memungkinkan banyak cara banyak cara yang bisa menjadikan perempuan itu korban apalagi kalau kita sebenarnya saya ada bateri tentang tidak benar kerasan seksual tapi karena kemarin sudah bagi tugas saya perlindungan perempuan dan anak kalau saya perempuan khususnya pada persoalan apa namanya kekerasan rumah tangga secara spesifik it's okay ya sudah saya ini tapi kalau TPKS mungkin di lain waktu tentang tidak-pidanya kekerasan seksual kebetulan menenangnya baru lalu impersonation berkedok biasanya kalau anak-anak itu ngeluh mamaku begini jadi pahlawan kenalan dong gambarnya ganteng banget ternyata enggak lalu dia didekatin ternyata dijadikan kemudian dijadikan apa namanya pelacur PSK pekerja seks komersial prostitusi online jadi pura-pura untuk empati ternyata tidak lalu misalnya penyebaran konten pornografi disertai ancaman cyber porno jadi kalau kalau kemudian apa namanya pernah jadi pacarnya kemudian selanggani pacarnya coba menyebar-nyebarkan nah perempuan enggak usah takut kalau kayak gini yang salah pasti yang laki-laki tapi kan dulu yang kirim-kirim gambar saya saya yang upload pertama kalau ini kamu yang ternak juga enggak perempuan akan terlindungi karena dia ketika dia mengupload secara private kepada pacarnya tapi pacarnya kemudian diseberluaskan dan saya banyak tangani kasus demikian itu dan itu perempuan tetap lagi korban lalu cyber stalking jadi informasinya dikuntit dalam dunia teror supaya dia mau tidak sebar-sebarin gambarmu nah apa hak korban jadi lembaga keagamaan itu juga punya kewajiban untuk memenuhi hak korban nah pendampingan pelan kesehatan rahasia korban juga harus diakomodasi jadi dia juga harus empati mendengar melihat mengetahui jadi bisa saja gereja membuka layanan konseling layanan untuk lebih memberikan pertolongan bagi korban RT misalnya dengan safe house misalnya dengan memberikan unit pelanan terpadu is oke bagaimana inovasi gereja dalam concern mengenai soal isu-isu kekerasan dalam rumah tangga nah ini kalau pemerintah ya lapor saja ya nah ketahui dananya saya tidak nakut-nakutin tapi memang menanya seperti ini jadi ini untuk pembuktiannya penelantarannya nah saya rasa saya cukup itu saja saya serahkan kepada yang lain silakan baik terima kasih ini saya setelah kesimpulan 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 ini timbulnya kesimpulan gender atau diskriminasi terhadap perempuan dan anak itu dapat dipengaruhi beberapa hal terpilih yang kalau saya menurutkan cara sosial bergaya adanya pemahaman atau pandangan pandangan dari setiap kita kalau ada yang berpandangan seperti itu sehingga rasa karena anjirnya pun ada pemahaman bahwa tidak sama pelangkuan dibawah laki-laki begitu pun sebut selanjutnya laki-laki di atas dan depan harus mundur pada laki-laki dan disini lah hajar dengan adanya terkerasan timbulnya terkerasan bahkan ada hal-hal atau kenyataan yang dilakukan karena pemahaman tentang hak yang berbeda itu selanjutnya kita akan melihatkan maka-makanya selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rahana dan sebelumnya saya akan membacakan atau memperkenalkan secara singkat jadi Rahana adalah mahasiswi fakultas hukum yang masuk pada angkatan 2017 sampai pada 2021 dan selanjutnya melanjutkan pendidikan S2 pada bulan Dajamber 2022 sampai dengan sekarang dengan bidang atau ilmu yang dimingati yaitu pada bidang bidana selanjutnya selanjutnya tanpa berlama-lama lagi kepada Rahana waktu dan layar kita akan mempersiapkan terima terima kasih untuk share setennya bisa dibantu baik mungkin saya mulai saja sebagai pengantar saya mengambil salah satu ayat di Alkitab terkait Markus 10 ayat 14 biarkan anak-anak itu datang kepadaku jangan menghalang-halangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa anak di mata Tuhan itu sangat spesial anak memiliki kedudukan yang sangat spesial anak merupakan titipan dari Tuhan kepada orang tua masyarakat bangsa dan negara boleh di next berikut saya sajikan data terkait anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan sepanjang Januari sampai dengan Juli 2023 Pusat Informasi Kriminal Nasional Baris Krim Polri mendata bahwa dalam setengah tahun ini saja anak yang menjadi korban kejahatan berfluktuasi tetapi angkanya masih tergolong tinggi yaitu di atas angka 800-an kasus per bulan pada Januari 2023 ada 905 anak yang menjadi korban dan puncak di bulan Mei 2023 yaitu mencapai 1197 Pusat Informasi Kriminal Nasional Baris Krim Polri menyatakan bahwa anak perempuan lebih banyak menjadi korban dibandingkan anak laki-laki boleh di next selanjutnya mungkin bisa cepat saja soalnya ini saya menyajikan terkait berita-berita yang sepanjang tahun 2023 dapat terlihat bahwa kasus-kasus tentang anak itu banyak sekali bahkan tentang kekerasan seksual kekerasan fisik perdagangan orang pornografi dan masih banyak lagi mungkin bisa dipercepat saja buat menghilang laku mungkin bisa sebelumnya tadi terkait kasus terakhir itu yang kasus mungkin sekarang beberapa orang kalau tahu ada kasus tentang anak di Cilacap yang menjadi bahan kekerasan seksual oleh enam orang dan sampai sekarang ada pelaku yang masih berkeliaran karena belum ditangkap karena diindikasikan bahwa ada salah satu pelaku yang punya kerapat dengan kepala desa tersebut dan seperti kepala desa tersebut itu menyembunyikan atau menutup-nutupi kasus tersebut mungkin itu saja boleh di next berikut isu strategis yang saya ambil dari data KPAI bahwa layanan inklusif bagi anak secara universal anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan pendidikan itu hanya 10-11% dan itu di tahun 2017 lalu dengan anak di tipe masyarakatan itu 13% yang mendapat pendidikan formal lalu masih ada 33,7% anak belum dapat menunjukkan akta kelahiran lalu mungkin saya bacakan yang isu-isu strategis yang penting saja tentang kekerasan terhadap anak lalu perkawinan anak yang sampai sekarang masih marak sekali dan mungkin memang itu itu saja yang penting bisa di next nah disini dapat terlihat sepanjang tahun 2022 data KPAI menunjukkan bahwa ada 4.683 aduan masuk yaitu pengaduan ini bersumber dari pengaduan langsung pengaduan tidak langsung melalui surat dan email online dan media pengaduan paling tinggi adalah klaster perlindungan khusus anak sebanyak 2.133 kasus kasus tertinggi adalah jenis kasus anak yang menjadi korban kejahatan seksual dengan 834 kasus data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan berbagai latar belakang situasi dan kondisi di mana anak berada boleh di next selanjutnya saya akan menjelaskan sebenarnya siapa itu anak berdasarkan konferensi tentang hak anak anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak kedewasaan dicapai lebih awal sedangkan di undang-undang perlindungan anak anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan jadi sejak dalam janin pun anak sudah dilindungi sehingga tidak heran jika ada kasus aborsi itu pelaku yang lakukan aborsi pun bisa dipidanakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi anak perlu dilindungi karena mudah dimanipulasi dan belum memiliki kesadaran yang cukup untuk melakukan atau memutuskan sesuatu jadi diperlukan orang dewasa untuk mendampingi anak anak itu juga dilindungi dengan adanya bukti itu perlindungan anak beberapa aturan secara internasional dan mungkin di sini yang paling penting konvensi konvensi tentang hak anak itu lalu ada tentang batas umur anak boleh bekerja dan mungkin ini bisa dibaca saja sih saya enggak akan menjelasin lebih lanjut bisa dinaik saja landasan hukum perlindungan anak ini di Indonesia di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 B ayat 2 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan nondiskriminasi di Undang-Undang HAM pada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 anak juga disebutkan di sana bahwa ada pasal 1 angka 5 yang menjelaskan tentang definisi anak 4 dan pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus yang selanjutnya itu pasal 52 sampai dengan pasal 66 mengatur tentang HH anak boleh di next di tentang batas umur anak diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003 mungkin ini nanti juga bisa dijelaskan lebih rinci ke Bu TV sih yang saya jelasin secara singkat bahwa anak itu boleh bekerja tapi sepanjang pekerjaan itu pekerjaan ringan dan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental dan sosialnya dan anak sebagai pekerja ini memiliki syarat-syarat khusus seperti yang di slide jelaskan mungkin bisa terlihat walaupun kecil lalu landasan bisa di next saja terkait perkawinan di Indonesia telah diatur di Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun tapi pada kenyataannya isu pernikahan usia dini di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan berdasarkan data UNICEF perakit tahun 2022 saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan kedua di ASEAN dengan total hampir 1,5 juta kasus dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak tahun 2021 tercatat 65.000 kasus dan tahun 2022 tercatat 55.000 pengajuan pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan yang sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orang tua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat atau pacaran lalu terkait pendidikan wajib belajar 9 tahun di Undang-Undang 20 tahun 2003 tapi mungkin saat ini sudah menjadi diwajibkan 12 tahun baik boleh di next Nah undang-undang tentang perlindungan anak sendiri secara khusus diatur di beberapa undang-undang ini sebenarnya undang-undang ini tentang perubahan seperti yang pertama yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak lalu diubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dan untuk anak yang berhadapan dengan hukum ada undang-undang tentang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak perlindungan anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhnya anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berahlak mulia dan sejahtera boleh di next terkait prinsip-prinsip tentang perlindungan anak saya mengambil di konvensi HAA anak karena mungkin di perlindungan undang-undang perlindungan anak juga mengadopsi dari konvensi HAA anak jadi yang pertama prinsipnya yaitu prinsip non-diskriminasi non-diskriminasi ini artinya semua anak semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi maupun undang-undang harus diberlakukan kepada anak tanpa pembedaan apapun anak-anak tidak boleh dibedah-bedakan berdasarkan latar belakang suku ras agama warga negara latar belakang orang tuanya dan mungkin jika maaf apabila anak itu disabilitas juga tidak boleh dibedah-bedakan lalu tentang prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam semua tindakan yang menyangkut anak maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama lalu hak untuk hidup kelangsungan hidup dan perkembangan bahwa keberadaan anak-anak tidak sekedar hidup tapi memiliki hak untuk memperoleh perawatan dan pengasuhan yang baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan menikmati hidup yang berkualitas jadi hak-anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya pun harus dijamin yang keempat yaitu penghargaan terhadap pendapat anak bahwa walaupun masih anak-anak pendapat anak itu juga patut untuk didengarkan dan dipertimbangkan pendapat dan pandangan anak patut untuk dihargai dihormati dan benar-benar diperhatikan sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangannya terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak itu sendiri berdasarkan konvensi hak-anak ada 10 hak-anak yaitu yang pertama hak untuk mendapatkan pendidikan hak untuk mendapatkan perlindungan hak untuk mendapatkan nama atau identitas hak untuk mendapatkan status kebangsaan hak untuk mendapatkan makanan atau minuman hak untuk mendapatkan kesehatan hak untuk mendapatkan rekreasi hak untuk mendapatkan kesamaan lalu ada hak untuk berperan dalam pembangunan dan yang terakhir yaitu hak untuk bermain saya juga mengambil beberapa hak anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak yang pertama ada hak untuk hidup bertumbuh dan berkembang yang kedua ada hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang ketiga hak beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali lalu ada hak mengetahui orang tua dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri yang kelima ada hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang keenam ada hak pendidikan dan pengajaran yang ketujuh ada hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya boleh di next yang kedelapan ada hak beristirahat memanfaatkan waktu luang dan bergaul yang kesembilan ada hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas yang kesepuluh hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, keberasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan sakalah yang kesebelas ada hak diasuh oleh orang tuanya sendiri yang kedua belas ada hak dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik pelibatan dalam sekinta bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan yang ketiga belas ada hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi dan yang keempat belas ada hak bantuan hukum ini terkait anak yang berhadapan dengan hukum yang bertanggung jawab melakukan perlindungan anak itu bukan hanya sekedar orang tua tetapi juga dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, atau wali dan orang-orang ini berkewajiban dan bertanggung jawab untuk penjelanggaraan perlindungan terhadap anak ada beberapa macam-macam tindak pidana saya mengambilnya dari undang-undang perlindungan anak ada diskriminasi terhadap anak penelantaran anak boleh dinaik saja, mungkin saya sebutin saja tentang mengetahui dan mengabaikan anak padahal anak tersebut memerlukan pertolongan lalu ada tentang pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu mungkin biasanya tentang skandal adopsi lalu ada kekejaman, kekerasan, atau ancaman, kekerasan terkait fisik lalu ada kekerasan ancaman seksual terkait persetubuhan dan juga tentang perbuatan cabun boleh di next saja tentang penculikan, penjualan, dan perdagangan anak lalu transplantasi maupun jual beli organ dan atau jaringan tubuh anak boleh di next tentang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan atau menggunakan bahasannya sendiri lalu merekrut atau memperawat anak untuk kepentingan militer boleh di next lalu tentang eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak lalu pelibatan anak dalam narkotika boleh di next pelibatan anak dalam alkohol dan adiktif lainnya sekian yang bisa saya sampaikan terima kasih baik, terima kasih untuk pengetahuan berikutnya ini saya juga akan kesimpulan tentang apa yang disampaikan bahwa setiap anak atau anak itu dimana Tuhan sangat spesial dan Tuhan meneritikan ayat kepada orang itu untuk menjijik dan menghasilkan tapi kalau dilihat sampai saat ini masih begitu banyak sekali peristiwa yang dimana melibatkan anak menjadi masalah kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang seharusnya dimana orang-orang dewasa ini itu harusnya meridik dan menjaga anak-anak ini adanya peraturan baik secara nasional yang terbuat dalam undang-undang bahkan adanya peraturan internasional yang melindungi anak ternyata hal ini tidak juga cukup untuk menjamin bahwa anak-anak dapat bebas dari ancaman kekerasan untuk melihat hal ini perlu juga lagi kembali kesadaran bagi orang-orang dewasa bahkan bagi orang tua kalau setiap anak ini sangat spesial baik di mata Tuhan dan juga di mata setiap kita begitu silahkan oleh saya sedikit rampung dari jelasan materi yang disampaikan oleh Pak Hana sekali lagi terima kasih selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh pembicara kita yang ketiga yang terima kasih Ibu Dr. Junyasi sebelum beliau menyampaikan pemaparan materi saat ini saya akan memperkenalkan sedikit tentang beliau untuk data pribadi nama Dr. Junyasi SHMU tempatan tanggal hari Tenggara 4 10 Februari 1968 kualifikasi akademik pendidikan pertama Dr. Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia pada tahun 2019 Magistral Maniora Universitas Diponegoro Semarang Indonesia pada tahun 1998 dan Serjana Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1991 Kursus atau sertifikat yang ditaih oleh beliau salah satunya adalah sertifikat asesor berban kerja dosen oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2022 ini merupakan salah satu kursus atau sertifikasi yang ditaih oleh beliau dan selanjutnya ada pengalaman kerja salah satunya adalah manajemen pendidikan tinggi ada team organisasi tenaga pendidikan Universitas Extensi Satyawasana pada tahun 2019 sampai pada tahun 2020 karir dan profesi yang dimiliki oleh beliau sebagai hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial pada pengadilan dari Semarang pada tahun 2015 sampai 2021 ini merupakan salah satu karir yang dimiliki oleh beliau dan ada banyak juga karir yang dimiliki oleh beliau namun pada hari ini jika saya membacakan penyakit selanjutnya selanjutnya ada pengalaman pengajar bagaimana setetap Universitas Kristian Satyawasana pada tahun 1991 sampai pada sekarang dengan mata kuliah yang pernah diampung program studi S1 Ilmu Hukum Fakultat Hukum Universitas Kristian Satyawasana dengan mata kuliah hukum ketenang kerjaan penyelesaian sengketa alternatif hukum acara pendata hukum pendata internasional penyelesaian sengketa internasional hukum internasional hukum ekonomi internasional peradilan penuh etika pabrik hukum semuanya beliau juga mengajar di program studi S2 Ilmu Hukum UPSW dan mata kuliah pendukung pidana internasional sejarah hukum selanjutnya ada di program studi S1 Psikologi Fakultas Hukum dengan mata kuliah hubungan industri terima kasih terima kasih sudah cukup lah ya pokoknya ini adalah dosen FH begitu ya terima kasih nanti daripada memerlukan waktu yang lebih lama lagi terima kasih baik baik Ibu tanpa mencinta waktu yang lama lagi untuk waktu dan layan kepada GPP kami persilapan ya terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Panitia juga oleh Fakultas kemudian oleh gereja GKST ya nah juga teman-teman mahasiswa yang ini ikut terpaksa atau karena kerelaan hati gak ngerti ini wajib kuliah atau bagaimana ini ceritanya ya ya apapun itu semoga teman-teman tidak sedang tertidur ya tetap bersemangat untuk mengikuti materi terutama yang terakhir ini ya saya akan menyampaikan pelindungan ya saya akan share PPT saya kalau tadi Bu Maya sudah menyampaikan tema khususnya demikian juga Mbak Hana ya lebih pada cakupan banyak hal tentang perlindungan anak saya akan secara khusus menyampaikan pelindungan pekerja anak dan perempuan nah kalau sejak tadi kita mendengar ada kata perlindungan tetapi pada sesi Bu Titi ini yang dipergunakan adalah kata pelindungan nah saya memang mencoba apa perbeda mencoba mencari informasi dari KPBI Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk melihat apa sih perbedaan antara perlindungan dan pelindungan nah ternyata kata perlindungan itu dipakai kalau mau menjelaskan sebagai tempat berlindung nah sementara kata perlindungan itu mempunyai makna proses cara perbuatan melindungi ya karena yang akan saya bahas adalah mengenai proses dan perbuatan melindungi saya memilih untuk menggunakan kata pelindungan ya karena ternyata beda dengan kata perlindungan yang mempunyai makna tempat berlindung berbicara mengenai pelindungan anak ya saya secara khusus fokus pada bidang hukum ketenaga kerjaan khususnya untuk pelindungan anak dan perempuan bagian yang pertama mengenai pelindungan anak paling tidak ada dua dasar hukum yang kita bisa jadikan sebagai acuan yang pertama adalah undang-undang nomor 20 tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention nomor 138 mengenai concerning minimum age for admission to employment atau konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang mana konvensi ini di hasilkan pada 1973 acuan hukum yang kedua adalah undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan poin-poin mengenai pelindungan anak dan perempuan pada undang-undang 13 2003 ini tidak termasuk ketentuan yang diperbarui dalam undang-undang cipta kerja jadi masih utuh seperti ketentuan aslinya nah sebelum kita melihat pokok-pokok apa saja yang diatur di dalam undang-undang ketenaga kerjaan kita akan melihat pokok-pokok konvensi ILO 138 tahun 1973 yang pertama negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib menetapkan kebijakan nasional untuk menghapuskan praktik mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja kemudian pokok yang kedua untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan keselamatan atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 tahun kemudian pokok yang ketiga negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja aturan mengenai jam kerja dan menetapkan hukuman atau sanksi guna menjamin pelaksanaannya dan yang keempat negara anggota ALO yang mengesahkan konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya kemudian selanjutnya kalau kita melihat pada undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan khususnya pada pasal 1 angka 26 anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun ini definisi menurut UUK kalau yang disampaikan oleh Mbak Hana tadi bahkan yang masih di dalam kandungan itu termasuk sebagai anak tetapi undang-undang ketenaga kerjaan hanya membatasi bahwa anak itu adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun kemudian ketentuan-ketentuan mengenai pelindungan anak yang pertama mengenai larangan dan pengecualian yang secara khusus diatur pada pasal 69 UUK pengusaha dilarang mempekerjakan anak dapat dikecualikan bagi anak yang berumur yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental dan sosial nah di pasal sebelumnya itu saya minta maaf ini ada yang kelewat ya bahwa pada prinsipnya dilarang mempekerjakan anak ya itu pada pasal 68 kemudian pada pasal 69 ini ada larangan pengusaha mempekerjakan anak namun demikian dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental dan sosial nah untuk pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan memenuhi persyaratan harus memenuhi persyaratan yang pertama ada izin tertulis dari orang tua atau wali kemudian perjanjian kerja ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali ini merupakan pengecualian perjanjian kerja pada umumnya yang dibuat antara pekerja dan pengusaha tetapi untuk pekerjaan ringan yang mempekerjakan anak perjanjian kerja itu dibuat antara pengusaha dengan orang tua atau wali kemudian waktu kerja maksimum tiga jam kemudian dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah kemudian keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan kemudian adanya hubungan kerja yang jelas dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku nah ketentuan yang berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan tidak full jam kerja pada umumnya yaitu upah sejamnya adalah seper 163 upah sebulan nah kemudian di pengaturan berikutnya kalau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan pengusaha yang memekerjakan anak pada pekerjaan ringan ini ternyata dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan yang diancam sangsi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan garis miring atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta nah ketentuan pada poin A B F dan G dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya kemudian yang berikutnya ini masih bisa halo 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 bu masih ya masih bu ini tadi tiba-tiba tidak bisa saya klik kemudian untuk ketentuan yang kedua mengenai pekerjaan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang mana diatur di sana bahwa anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang nah untuk ketentuan anak melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan dan pelatihan ini ditujukan kepada anak yang berumur paling sedikit 14 tahun kemudian pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dapat dilakukan dengan syarat diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan SOP-nya jelas serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan dan diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kemudian pokok yang ketiga mengenai pengembangan bakat dan minat anak anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan kewajiban memenuhi syarat di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali waktu kerja paling lama 3 jam sehari nah kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik mental sosial dan waktu sekolah nah untuk ketentuan ini kalau dilanggar dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan yang diancam sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan garis miring atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta yang mana akan diatur lebih lanjut melalui keputusan menteri pengaturan mengenai pengembangan bakat dan minat anak ini kemudian tempat kerja anak dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja atau buruh diwasa maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja atau buruh dewasa kemudian pokok yang berikutnya tentang bekerjanya anak anak dianggap bekerja bila mana berada di tempat kerja kecuali dapat dibuktikan sebaliknya nah selanjutnya ketentuan mengenai pekerjaan-pekerjaan yang terburuk untuk anak siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud meliputi segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya kemudian segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran produksi pornografi pertunjukan porno atau perjudian dan c segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras narkotika psikotropika dan adiktif lainnya dan garis miring atau semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan keselamatan dan moral anak yang mana jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan keselamatan dan moral anak akan ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan menteri kemudian pokok yang berikutnya adalah tentang penanggulangan anak bekerja di luar hubungan kerja pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja ya sebagaimana kita ketahui bahwa hubungan kerja itu lahir kalau ada perjanjian kerja nah dalam konteks poin yang pertama tadi ya bagaimana pemerintah berkewajiban untuk melakukan upaya penanggulangan supaya anak tidak bekerja di luar hubungan kerja berarti bagaimana upaya penanggulangan itu dilakukan kepada anak yang dipekerjakan tanpa perjanjian kerja kemudian upaya penanggulangan yang dimaksud itu akan diatur melalui peraturan pemerintah kemudian bagian yang kedua mengenai pelindungan perempuan yang secara khusus diatur pada pasal 76 UUK pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23 sampai dengan pukul 0 7 kemudian pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23 sampai dengan pukul 0 7 kemudian pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23 sampai dengan pukul 0 7 wajib memberikan makanan dan minuman bergisi kemudian yang kedua menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja nah menurut ketentuan untuk pekerja perempuan yang dipekerjakan dari pukul 23 sampai pukul 0 7 yaitu wajib diberikan makanan dan minuman bergisi jadi wujudnya itu memang berupa makanan dan minuman yang bergisi namun dalam praktik banyak dijumpai bahwa pengusaha itu tidak mewujudkannya dalam bentuk makanan dan minuman bergisi tapi diganti dengan uang ini ada praktik-praktik yang apa melaksanakan penggantian makanan dan minuman bergisi pada saat mempekerjakan perempuan pada kurun waktu jam yang dimaksud kemudian pengusaha wajib menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23 sampai dengan pukul 5 wajib menyediakan sarana transportasi baik pada saat berangkat maupun pulang nah ketentuan lebih lanjut dijanjikan akan diatur melalui keputusan menteri nah terhadap ketentuan pasal 76 pelindungan untuk pekerja perempuan ini juga ada ancaman pidananya ya bahwa pelanggaran yang dilakukan itu sebagai tindak pidana kejahatan yang diancam sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan garis miring atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta rupiah nah ini yang saya ceritakan adalah pada aras dasolen ya bahwa sejumlah ketentuan itu telah dimuat dalam undang-undang ketenaga kerjaan undang-undang 13 tahun 2003 yang termasuk juga kalau ketentuan-ketentuan tertentu dilanggar ada ancaman pidananya itu pada aras dasolen nah secara dasolen juga pengawasan terhadap ketenaga kerjaan tidak luput juga mengenai pelindungan pekerja anak dan perempuan pengawasan itu sebetulnya diberikan kepada pegawai pengawas ketenaga kerjaan siapa pegawai pengawas ketenaga kerjaan itu adalah pejabat yang ditunjuk secara khusus untuk menjadi pegawai pengawas di bawah instansi ketenaga kerjaan termasuk mengawasi pekerja anak pelindungan terhadap pekerja anak dan perempuan nah kalau ternyata pegawai pengawas itu mendapatkan atau ada indikasi dilakukan pelanggaran ya mestinya bisa ditindak lanjuti dengan tindakan penyidikan ya karena pegawai pengawas itu adalah juga PPNS penyidik pegawai negeri sipil ya jadi secara yuridis pegawai pengawas itu adalah juga PPNS ya yang diberi kemenangan untuk melakukan penyidikan nah karena pegawai pengawas itu sebagai penyidik juga mestinya dia juga berwenang untuk membuat berita acara penyidikan nah namun dalam praktik karena kita ketahui selain PPNS ya penyidik itu juga bisa berasal dari Polri nah sehingga dalam kaitannya penyidik Polri dalam praktik pada akhirnya pegawai pengawas ini tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan penyidikan ya tetapi perlu berkoordinasi dengan penyidik Polri ya jadi apa yang sudah dilakukan oleh pegawai pengawas itu juga akan dilakukan bersama-sama dengan penyidik Polri nah dalam praktik penyidik Polri itu memang mungkin tidak terlalu paham tentang ketentuan ketenaga kerjaan nah kekurang pahaman tersebut mengakibatkan penegaan terhadap pelanggaran pelindungan pekerja anak dan perempuan itu juga sangat lemah ya pada khususnya dalam konteks pelindungan pekerja anak dan perempuan ya pekerja secara umum saja kalau berbicara mengenai penegakan hukum masih sangat lemah ya apalagi spesifik untuk pekerja anak maupun perempuan ya sehingga sepengetahuan saya sampai saat ini belum pernah terjadi mengenai mengenai pelindungan pekerja anak dan perempuan ya dalam praktik sebetulnya ada banyak sekali pelanggaran yang kita bisa lihat ya terkait dengan ketentuan-ketentuan pelindungan anak dan perempuan tapi ketika itu terjadi bagai pengawas juga tidak berdaya ya apalagi keberadaannya juga perlu disupport oleh penyidik polri ya jadi rentetannya menjadi lebih panjang ya sehingga pada akhirnya memang penegakan hukum di bidang pelindungan pekerja anak dan perempuan itu masih sangat-sangat lemah ya jadi kita ketahui kalau kita berbicara ada solen itu indah mulu ya tetapi giliran hukum itu dilaksanakan ya maka kita banyak menjumpai persoalan-persoalan jadi memang mendatang kita memerlukan pemimpin yang mau menegakkan hukum secara lebih bertanggung jawab gitu ya ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator terima kasih baik terima kasih kepada Bukiti untuk pemparan materinya jadi pada prinsipnya anak tidak dapat kerjaan namun ada kerencualian yang diketapkan dalam undang-undang penyakit kerjaan sebagai anak-anak yang berada di usia 13-18 tahun dalam hal ini dikategorikan sebagai perjalanan selama dia tidak mengganggu perkembangan perkembangan kesehatan mental atau musikis anak itu pun harus disertai dengan surat perjalanan orang tua dengan perusahaan jadi dalam artian tetap ada hak-hak anak yang harus dilindungi seperti itu terima kasih sekali lagi seperti yang telah saya sampaikan di awal kita akan ada sesi tanya-jawab dari setiap peserta kepada para 6 sumber yang ada di hari ini mungkin untuk penasaran ini saya membuka 3 termin terlebih dahulu untuk termin yang pertama saya berikan waktu kepada perwakilan dari gereja gereja Injil Jawa dan juga BKSP mungkin yang bisa hadir di sore hari ini tidak ada pertanyaan-pertanyaan kepada para 6 sumber kami berikan kesempatan apakah perwakilan dari gereja dari gereja gereja masih join dalam sumber dalam jimit di jarang hari ini mungkin untuk menunggu pertanyaan dari perwakilan gereja gereja mungkin saya akan membuka pertanyaan yang pertama ini pertanyaan kepada pembicara yang pertama narasumber yang pertama kepada ibu maya pertanyaan saya seperti ini ibu keberadaan perempuan di detaan berhenti berarti berhenti dan berkontribusi walaupun dalam hal ini ada hambatan atau ada situasi yang mungkin menghampat untuk kita berkandung begitu mungkin ibu pertanyaan dari saya ya terima kasih ini saya lihat ini yang diberikan dari gereja ya Budiakartika oh belum tentu ya yang lain yang kotak-kotak itu dari gereja, oke saya ingin menjawabnya gini, sebenarnya persoalan kekerasan terhadap perempuan itu meliputi bisa terjadi di beberapa tempat, tidak harus desa, kota, tapi lintas lintas wilayah, lintas suku, lintas agama ya bangsa jadi ini merupakan suatu kekerasan yang bisa saya terjadi di banyak tempat nah khusus yang ada di desa memang spesifiknya adalah ketika kemudian karena berbagai faktor ya misalnya gaya yang dimiliki sehingga perempuan itu lebih dirasa terpinggirkan artinya bahwa mereka berpikir bahwa perempuan itu di baik sudah lah tinggal nikah saja ya sekolah gak usah tinggi-tinggi nikah saja nunggu nunggu di nikah nunggu di lamar dan sebagainya nah ini tentunya memang banyak kondisi yang bisa mempengaruhi bisa jadi terjadi karena memang faktor budaya yang turun-temurun ya dianggap perempuan itu kan pasti dia hanya pada sektor domestik gitu nah untuk kemudian menimbulkan penyadaran tentang hal itu maka tidak cukup hanya dengan penyeluhan kesetaraan gender gitu ya tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa justru di dalam kondisi pedesaan itu lebih banyak kelompok-kelompok perempuan yang termarginalkan yang tidak punya akses untuk bisa memiliki eksistensi misalnya sekolah tinggi atau ikut bekerja banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu ya misalnya juga dalam satu keluarga misalnya kalau kemudian suaminya kerja istrinya kerja ah aku aja yang kerja kamu merawat anak masalahnya tidak ada yang merawat anak nah seringkali konsultasinya kan perempuan kan yang merawat anak nah kalau misalnya itu kemudian perempuan itu memang it's okay gitu ya ya tidak tidak masalah bahwa itu bukan bagian dari soal kekerasan ekonomi tetapi kalau kemudian terjadi suatu kekerasan ekonomi terjadi jadi bila memang situasi itu dikonstruksikan dan kemudian memang disengaja untuk menghambat peran perempuan ya di dalam sektor publik maka tentu ini harus juga dicegah dan disikapi tidak hanya oleh keluarga itu ya tetapi juga peran serta masyarakat juga secara lebih luas suatu sistem yang bisa membangun perspektif bahwa pemberdayaan perempuan itu juga penting untuk perempuan itu bisa memiliki apa keterlibatan tidak hanya di ruang privat tetapi diberi kesempatan juga untuk terlibat dalam ruang publik nah ini juga persoalan isu pemberdayaan perempuan juga oleh karena itu memang perempuan itu tidak bisa eksis itu ada banyak soal ya soal budaya juga soal pemberdayaan perempuan itu sendiri yang tidak bisa dibangun lebih kuat oleh bidangnya lembaga negara tetapi juga oleh sistem ya misalnya bagaimana membangun kesadaran tentang hak-hak perempuan nah saya rasa itu saja jawaban saya baik Ibu terima kasih untuk jawabannya selanjutnya saya buka untuk setiap mahasiswa jika ada pertanyaan mungkin tidak ada yang mau bertanya boleh langsung riset ataupun mau langsung ketik dalam kolom cek bisa silakan bagi setiap peserta budaya tanya ibu budaya kartika sangat baik untuk ibu dia kartika kepada ibu dia kita ambil diberikan waktu untuk memberikan pertanyaan kepada ketika bisa di bisa di unmutekan Budi Akartika mungkin bisa tulis di cat Atau akan nyet kan Dari host bisa membuat budi Atau bisa tulis di cat Untuk menunggu ibu dia mungkin sedang mengetik Mungkin ada dari peserta lain ingin bertanya Di persilakan Oke Nikolaus Waktu dan Silakan Baik Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Saya ingin bertanya kepada ibu Jumiarti Tadi kan sudah dijelaskan mengenai perlindungan antara anak dan perempuan Soal menjadi pekerja gitu ya Nah saya lebih menyoroti yang ke perempuannya itu Kalau saya lihat dari banyak kasus-kasus Di Indonesia itu banyak sekali kasus prostitusi online yang melibatkan perempuan-perempuan gitu Jadi di Indonesia ini itu masih banyak terjadi prostitusi online atau dijadikan PSK gitu Nah yang menjadi pertanyaannya apakah Paran pemerintah terutama dalam penerapan undang-undangnya ini sudah berjalan dengan baik atau tidak Karena ini harusnya kan pemerintah itu kan sudah menjalankan undang-undangnya dengan baik Tapi kok saat ini kok masih ada terjadi prostitusi online gitu Terima kasih Langsung Terima kasih pertanyaannya Nika Laus Apa yang saya jelaskan tadi adalah pelindungan pekerja perempuan Yang mana hanya dibatasi pengaturan pelindungan kepada perempuan yang sedang bekerja Yang dalam hubungan kerja Hubungan kerja itu terjadi antara pekerja dengan pengusaha Jadi memang skopanya itu terbatas pada perempuan yang sedang bekerja kepada pengusaha Nah mana kala pengusaha itu mempekerjakan perempuan Ketentuan ketentuan-ketentuannya yang kita simak tadi Nah kalau pertanyaannya adalah perempuan yang dipekerjakan untuk Apa tadi Pekerjaan seksual ya Prostitusi online atau PSK gitu Bu Prostitusi online itu memang di luar jangkauan dari pelindungan pekerja perempuan yang kita pelajari Nah dalam hal ini Bu Maya saya kira lebih pentar itu untuk menjawab Kalau kompetensinya Bu Titi tadi dalam ruang lingkup perempuan yang dalam hubungan kerja dengan pengusaha Ya mungkin Bu Maya bisa membantu prostitusi online Silahkan Jadi kan upaya bukan upaya pencegahan ya Tetapi penanganan terkait dengan prostitusi online Nah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ya berupa penegakannya Belum sampai pada pencegahannya Nah mungkin kalau pencegahan itu saya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu Ya menjadi kebijakan pemerintah daerah barangkali Untuk melakukan Apa Bimbingan-bimbingan penyuluan Dan sebagainya Prostitusi online yang mempekerjakan perempuan Prostitusi online yang mempekerjakan perempuan Jadi memang Prostitusi online itu Maaf saya lagi pindah Karena ini sebenarnya darapan Ya jadi Untuk prostitusi online Itu memang Bisa dijerat Kalau itu Dikatakan ada human track recordnya Jadi bisa kena ke undang-undang nomor 21 tahun 2007 Tentang tindak pidana perdagangan orang Jadi itu tidak hanya anak-anak Tetapi juga Apa namanya Walaupun perempuan dewasa Tetap bisa kena Pelakunya bisa kena TPPO Dalam hal memang Dia memang direkrut Kemudian Ada suatu tindakan eksploitas Diangkut, dikirim Lalu dieksploitasi Walaupun dengan percujuan dari Perempuan itu sendiri Jadi Perdagangan orang atau human trafficking itu Memang Bisa dituntutkan kepada pelaku Yang mempekerjakan Prostitusi online Sementara perempuannya itu Itu sebenarnya menjadi korban Ini ada pertanyaan lain lagi Ini Apakah Saya bisa Menjawab Jadi di kolom chat Ada pertanyaan dari Ibu Ina Apakah dapat diajukan Tuntutan secara Kedana Ya Jadi dalam beberapa kasus Yang masuk ke penyidikan Penelantaran anak itu Memang Bisa dituntutkan Atau dituntutkan kepada Orang yang memang Dia memiliki Suatu kewajiban Merawat Memelihara dan Mengurus Orang dalam Hema tangga itu Nah Dalam hal ini Kalau dalam perceraian Itu kan ada soal Hak asuh anak ya Hak asuh anak Kepada Siapa gitu Tetapi Walaupun hak asuh anak Kepada salah seorang Kan tetap yang lain Kan juga tetap harus Ikut memelihara Hanya Berdasarkan hukum Dia dikenai Untuk Wajiban untuk Memelihara dan merawat Nah Bagaimana kalau Misalnya yang terjadi adalah Si Orang laki-laki ini Dia tidak memiliki Kapasitas Nah Artinya dia tidak Bekerja Tetapi begini ya Yang namanya Merawat anak Melindungi anak Itu tidak harus Kasih duit Gitu ya Tidak harus kasih duit Tetapi dia Dalam konteks Misalnya Melayani anak Melindungi anak Antarjemput anak Dia care Kepada anak Nah Beberapa kasus Yang terjadi itu Memang Biasanya Dilaporkan Oleh Istri tua Yang dicerai Kemudian Dia punya istri muda Anaknya Tidak digagas Anaknya Tidak diperdulikan Tetapi Ketika dia Kemudian Ini dalam posisi ini Si bapak itu Mampu Ketika punya istri muda Bapak itu Mampu Nah Dia tidak pernah Penyetor kepada Anaknya Tidak pernah Jadi ibunya Banting tulang Jadi kriteria Penantaran anak itu Tidak harus Anaknya sampai jadi Gelendangan Tidak Tetapi bahwa Konsep dari Merawat Melindungi Memelihara anak Itu memang Konsep yang belum jelas Di dalam hukum Sehingga Apakah harus Lengkap Sandang Pangan Papan Tidak Tetapi Yang pernah Diajukan itu Ada Seorang dokter Yang melaporkan Mantan suaminya Karena Anaknya itu Tidak perlu Benarkan Tetapi Ternyata Suaminya itu Tetap Mengangsur Rumah yang Ditinggali Anak itu Itu juga Tidak bisa Dikatakan Pelantaran anak Jadi Memang Yang jelas Harus Ada Fakta Bahwa Orang tua Ini memang Peduli Kepada Anaknya Dalam pendidikannya Tidak harus Memang Berupa Kasih Duit Gaji Memang Ukurannya Kalau bisa Dihat jauh Seperti itu Tapi kalau Kemudian Betul-betul Mengabekan Bisa saja Itu dilakukan Dilaporkan Kemudian Ada pertanyaan Apa lagi Ada pertanyaan Apa lagi Ya Apakah Undang-Undang Tidak berdiri Kerasan Perempuan Dan anak Melegal Standing Untuk Menyedui Hak Dan Wajiban Perempuan Jadi Ini Undang-Undang TPKS Kalau Tidak Bidiri Kerasan Seksual TPKS Itu Khusus Namanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Nah Tentunya Anak Juga Punya Legal Standing Untuk Melaporkan Tapi Itu Tentu Dengan Apa Ada Kuasanya Ya Kalau Anak Anak Orang tuanya Dan Sebagainya Anak Itu Juga Dalam Perkara Perkara TPKS Perempuan Tentu Juga Punya Legal Standing Kalau Misalnya Artinya Dia bisa Melaporkan Hanya Yang Sekarang Ini Lagi Biboh Yang Sedang Terjadi Itu Soal TPKS Ini Termasuk Kekerasan Sikis Dan Kekerasan Seksual Verbal Kekerasan Seksual Itu Kan Kalau Sikis Sikis Itu Kan Memang Yang Verbal Tadi Artinya Sikis Yang Verbal Jadi Dia Bermasuk Dengan Ucapan Pernyataan Anggota Gerakan Kutu Dia Kemudian Merendahkan Harkat Dan Mertempat Perempuan Jadi Memang Ukurannya Ini Adalah Persoalan Yang Intinya Dia Menimbulkan Sifat Yang Merendahkan Jadi Welcome Victimnya Itu Unwelcome Tidak Welcome Tetapi Kalau Misalnya Kekerasan Dalam Pacaran Kemudian Kalau Perempuannya Itu SOK Ya Tidak Tidak Ya Tidak Bisa Lapor Saya Lapor Tadi Saya Diting Dicabuli Tidak Bisa Karena Dia Welcome Tapi Kalau Unwelcome Itu Menurut Saya Bentuk Kekerasan Lid Tidak Kekerasan Fisik Tapi Juga Psikologis Dan Tentu Korban Itu Punya Legal Standing Anak Itu Punya Legal Standing Tapi Dia Dalam Ini Didampingi Oleh Orang Dela Oke Halo Terima kasih Ibu Untuk Jawabannya Di Kolom Jat Ada Satu Pertanyaan Lagi Dari Baby Long Pertanyaan Dalam konteks Anak Bekerja Untuk Perusahaan Keluarga Sampai Apakah Ada Aturan Sampai Batasan Mana Jenis Pekerjaan Yang Dipe Pemolehkan Mungkin Ini Bisa Dijawab Oleh Ibu Tidik Pertanyaan Yang Dini Segi Ya Baik Baik Mengenai Anak Yang Dipekerjakan Pada Usaha Keluarga Ya Dikecualikan Persyaratan Dari A Sampai Dengan G Ya Coba Saya Tayangkan Lagi PPT nya Ya Jadi Pengusaha Yang Menkerjakan Anak Untuk Pekerjaan Ringan Itu Harus Memenuhi Persyaratan A Sampai G Tetapi Persyaratan A Sampai G Itu Sorry Persyaratan Mengenai Ijen Tertulis Kemudian Adanya Perjanjian Kerja Kemudian Adanya Hubungan Kerja Yang Jelas Dan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku Ini Bisa Dikecualikan Bagi Anak Yang Bekerja Pada Usaha Keluarganya Nah Pertanyaannya Adalah Pengecualianya Wujudnya Berupa Apa Ya Berarti Wujudnya Berupa Ini Kalau A Kalau dia Tidak Bekerja Pada Usaha Keluarga Wajib Memenuhi Ijen Tertulis Dari Orang Tua Nah Berarti Ini Dilepaskan Dikecualikan Tidak Perlu Adanya Ijen Tertulis Dari Orang Tua Kemudian Dikecualikan Juga Tidak Perlu Dibuat Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Yang Adalah Usaha Keluarga Dengan Perjanjian Antara Pengusaha Dengan Orang Tua Nah Padahal Pengusahanya Kan Keluarganya Sendiri Entah Itu Orang Tuanya Atau Walinya Sehingga Dikecualikan Untuk Membuat Perjanjian Kerja Demikian Juga Poin F Adanya Hubungan Kerja Yang Jelas Ya Karena Seorang Anak Dipekerjakan Pada Usaha Keluarga Persyaratan Adanya Perjanjian Kerja Tadi Tadi Disimpangi Padahal Kita Tahu Bahwa Hubungan Kerja Itu Lahir Karena Adanya Perjanjian Kerja Nah Kalau Kewajiban Adanya Perjanjian Kerja Itu Boleh Disimpangi Ya Itu Akan Mengakibatkan Juga Bahwa Hubungan Kerjanya Juga Menjadi Tidak Jelas Oleh Sebab Itu Persyaratan Yang Mewajibkan Adanya Hubungan Kerja Yang Jelas Itu Juga Tidak Mengikat Termasuk Juga Pemberian Upahnya Tidak Ada Ketentuan Ya Saya Kira Itu Kelanjutan Atau Peraturan Pelaksana Dari Ini Pengecualian Ini Sepemahaman Saya Sepengetuan Saya Belum Ada Bro Freddy Ya Saya Kira Itu Semoga Menjawab Apa yang Jadi Pertanyaan Ya Saya Bisa Izin Untuk Melanjutkan Rapat Pimpinan Nggak Ya Atau Saya Sebut Dulu Dulu Baik Bu Sebelum Ini Kita Boleh Foto Dulu Ibu Ya Kita Mau Foto Dulu Boleh Bagi Pesat Saya Ada Di Luar Mungkin Boleh Taktifkan Kamera Satu Dua Sekali lagi Oleh bergaya Terbebas Satu Dua Baik Terima kasih Ibu Ya Terima kasih Dik Maya Terima kasih Saya Undur diri Ya Terima kasih Terima kasih Baik Demikianlah Sesi Kami Nga Jawa Sesi Dari Sesi Hari ini Karena Kita Dibatasi Oleh Waktu Mungkin Untuk Pertanyaan Bisa Ditanyakan Jilai Kesempatan Sebelum Kita Menutup Diskusi Kita Pada Selan Hari ini Saya Minta Pembicaraan Untuk Memberikan Selain Mungkin Kepada Kak Hana Terlebih Jauh Luka Persilahkan Terima kasih Yang Yang Diberikan Ini Karena Pertanyaan Dari Gerja Hadir Juga Catatan Yang Pertama Adalah Mari Kita Berupaya Untuk Melaksanakan Ketentuan Ketentuan Di bidang Pelindungan Pekerja Anak Dan Perempuan Lalu Catatan Yang Kedua Khusus Kepada Para Mahasiswa Fakultas Hukum Pesan Saya Adalah Mari Ketika Kita Belajar Hukum Yang Seharusnya Kita Juga Memperluas Pemahaman Kita Dengan Hukum Yang Senyatanya Supaya Pada Saat Kita Terjun Di Praktik Kita Tidak Shock Karena Ternyata Dunia Dasolen Itu Banyak Berbeda Dengan Dunia Dasen Terus Semangat Tuhan Memberkati Baik Terima kasih Demikianlah Diskusi kita Pada hari ini Telah selesai Saya Rasiel Yang Mbak Baya rumah Untuk diri Mohon maaf Apabila Dalam Memandung Diskusi kita Pada hari ini Ada Selamat Saya Sekali lagi Mohon maaf Selanjutnya Saya Kembalikan Pada NISB Baik Terima kasih Untuk Para pendicara Kembali lagi Saya Dengan Nomor Sebut Namanya Pada Ibu Titi Juga Pada Pak Anak Serta Bumaya Yang Sudah Meninggalkan Terima kasih Untuk Waktu Yang Sudah Diberikan Kepada Kami Semua Untuk Bisa Mendengarkan Materi Yang Sang Bermanfaat Diberikan Kita Nah Karena Kita Dibatasi Waktu Kita Saat Ini Sudah Tiba Di Pemunjung Acara Kita Namun Karena Tadi Kita Membuka Kegiatan Kita Dengan Doa Kembali Kita Menutupnya Dengan Doa Yang Akan Dipimpin Oleh Marsela Kepada Masalah Saya Persilahkan Untuk Menutup Kita Dalam Doa Kemudian Baik Bapak Ibu Serta Pesatai Selain Kita Satu Dalam Doa Kita Berdoa Terima Kasih Bapak Di Surga Dalam Pendidikan Kami Kalau Hari ini Kami Boleh Sama Sama Diskusi Tuhan Kami Percaya Apa Yang Boleh Kami Diskusikan Bersama Itu Menjadi Bekat Menjadi Manfaat Kami Terupanya Terima Kasih Biar Tidak Yang Memperkati Setiap Pembicara Kami Bahkan Memperkati Setiap Pesat Yang Hadir Kami Kami Juga Membenarkan Tuhan Kehidupan Kami Kedalam Tangan Tuhan Langkah Aktivitas Kami Kedalam Tuhan Ampuni Setiap Salah Kami Bapak Hanya Di Dalam Naman Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Berdoa Syukur Hal Amin Baik Terima Kasih Teman-teman Sekalian Karena Kegiatan Kita Sudah Selesai Silakan Meninggalkan Sekali lagi Kami Ucapkan Terima Kasi Terima Terima Sampai Terima 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 Selamat 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 Terima Terima Ijin Lef Ya Terima 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 Panitia Terima 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 kasih.